Alhamdulillah 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 Jawa Hei Oh Jawa Hei Alhamdulillah Kembali lagi di Islam Ituin Masya Allah buat Jawa yang ada di rumah nih ya Kita ingetin lagi hari ini bagus banget temanya Mau dilaknat malaikat atau mau didoakan malaikat Ayo kita tinggal sendiri yang memilih bagaimana caranya Kita bisa didoakan malaikat tidak dilaknat oleh malaikat Nah sekarang kita mau kasih kesempatan nih sebelum nanti diberikan tips oleh para narasumber Dan juga kita mendengarkan murotal nanti Dari Enri coba di studio Ada yang mau tanya gak nih sama para narasumber Kita boleh silahkan angkat tangan Sebentar Wah sebentar yang jauh dulu nih dari toli-toli Ibu mohon izin silahkan Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kami dari majelis taklim Wanita alherat Kabupaten toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah Alherat bukan Wanita alherat bukan Wanita alherat Wanita Islam Alherat Masya Allah, silahkan Nama saya Dr. Randa Haja Mas'ad, MPDI Pertanyaannya Ibu Pertanyaannya Golongan orang-orang yang seperti apakah Yang terbebaskan dari Pertanyaan mungkar dan nakir Di alam kubur nanti Oke, itu aja ya Golongan-golongan yang seperti apa yang bisa terbebas dari Pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur nanti Coba kita kasih kesempatan yang jawab dulu Mungkin yang pertama dari Ustaz Azari, silahkan Ada hadis cukup panjang, hadis itu berbicara Ketika kita sudah meninggal dunia Dan kita sudah dihantarkan Maka akan datang fitnah kubur Apa itu fitnah kubur? Ujian kubur, dia akan tanyakan kepada kita Siapa Tuhan kita Dan siapa Nabi kita Siapa saudara kita Lalu pertanyaannya Apa amalan sehingga kita bisa terbebas dari fitnah kubur itu Karena tidak semua manusia yang ditanya bisa menjawab Pertama Orang yang mati syahid Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Wahai Nabi Kenapa orang yang mati syahid terbebas dari fitnah kubur Pertanyaan kubur Kata Nabi SAW Cukuplah kilatan pedang di medan perang menjadi ujiannya saat di dunia Sehingga ketika dia masuk di barzah Dia tidak dapat ujian lagi Yang kedua orang yang sedang berat Orang yang menjaga batas peperangan Maka kemudian aparat keamanan kita Yang menjaga di Papua sana Kalau dia meninggal Ada yang meninggal terakhir kemarin syahid Dan insya Allah tidak kena azab kubur Yang terakhir orang yang mati meninggal Di hari Jumat atau malam Jumat Dibebaskan dia dari azab kubur Amin Ya Allah Amin Ibu jelas ibu ya Satu saya rasa satu narasumber sudah menjawab semuanya Masya Allah Terima kasih banyak ibu tepuk tangan sekali lagi Udah buat ibu yang datang jauh dari toli-toli Nah ini sekarang nih Ayo nih buat jamaah yang ada di rumah lagi nih Senang banget nih Karena kebetulan hari ini ada Enri Ahmed Yuk kita minta lagi nih Enri Ahmed maju ke depan Dan juga Ustadz Syam nih mohon izin Untuk bisa sambung ayah Nah tepuk tangan dong buat Endi dan juga Ustadz Syam Silahkan Ayozubillah minas shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhaladzina aminu Ya ayuhaladzina aminu Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrohim Mengapa kami membacakan ayat tentang orang-orang yang menuntut ilmu Ayat-ayat tentang orang-orang yang ikut pengajian Ayat tentang orang-orang yang ikut majelis ta'lim Tentang anak-anak yang sedang pergi sekolah sekarang Tentang teman-teman yang sedang pergi kuliah sekarang Tentang orang-orang yang sedang menuntut ilmu dimanapun mereka berada Karena sesungguhnya keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah Yarfailahu alladhina amanu minkum Allah angkat derajat orang-orang yang beriman satu derajat Akan tetapi Akan tetapi iman saja hanya satu derajat Jikalau ditambah dengan menuntut ilmu Maka Allah tambahkan lagi satu derajat Ketika orang-orang berkumpul sedang duduk seperti ini Mendengarkan sebuah tausia Sedang mengadakan pengajian Atau sedang berada di dalam kelas mereka belajar tentang agama Mereka belajar tentang apapun itu yang bisa bermanfaat Di dunia dan di akhirat Pada saat mereka duduk Malaikat hadir mendoakan mereka Kemudian malaikat berkata Berdirilah wahai anak Adam Berdirilah wahai anak Adam Bangkitlah wahai anak Adam Bangkitlah Maka ketika anak cucu Adam bangkit daripada duduknya Berjatuhan pulalah dosa-dosa mereka Masya Allah Diangkat derajat Kemudian didoakan oleh malaikat Supaya dijatuhkan dosa-dosa kita berguguran Kemudian Allah berikan pahala yang luar biasa Atas malaikat yang bertasbi Atas orang-orang yang sedang menuntut ilmu Semoga Allah tidak memberikan rasa bosan di dalam diri kita Dalam hal menuntut ilmu Membaca, menghafal, serta mengamalkan Al-Quran Terima kasih banyak Ustaz Cementri Tepuk tangan dong Ya Allah seneng banget ya Yuk sama-sama berdoa Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita Kesempatan untuk mempunyai anak Keturunan yang hafiz Quran juga Amin, amin ya Rabbal Alamin Ini Masya Allah Sekarang kita lanjutkan lagi masih di tema kita hari ini Nah bagaimana caranya agar selalu istiqomah Di dalam menjalankan amalan-amalan Yang membuat kita didoakan oleh malaikat nih Serta menghindari perbuatan-perbuatan Yang dilaknat oleh malaikat Yuk kita panggil kembali guru kita Ustaz Zalulu Se saat itu Tepuk tangan buat Ustaz Zalulu Silahkan Ustaz Zalulu Masih Ghafal Dijamah Oh Jemah Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah Mawadda warah ma'amin Ya Allah ya Rabbal Bagaimana cara kita agar istiqomah Didoakan malaikat dan terjauh dari laknatnya malaikat Yang pertama Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita menjaga syukur kita kepada Allah Bangun tidur kita senantiasa berdoa Mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah bunda itu merupakan satu niat mati Allah berikan kepada kita Untuk senantiasa beribadah Karena ada kisah ini tentang si belang Si botak dan si buta Si belang ini Allah uji Kemudian juga si botak Allah uji Dan si buta juga ini Kisah nyata dari badi Israel Si belang Allah uji Kemudian Engkau ingin apa? Ada malaikat datang kepadanya Aku ingin kulitku sempurna Tidak belang seperti ini Kemudian diberikanlah kesembuhan Perbaikan untuk bisa Wah kulitnya cantik sekali Ini bagus sekali Diganteng sekali Ini Alhamdulillah Kemudian engkau ingin apa lagi? Aku ingin sekali Seekor unta Diberikanlah seekor unta Barokallahulaka Wabarokafika Didoakan oleh malaikat Mudah-mudahan engkau dapat keberkahan Dan unta ini pun juga mendapatkan keberkahan Kemudian si belang memiliki ladang Berikutnya ada yang namanya si botak Dia pun juga ingin sekali Ada rambutnya Masa iya botak sih? Alhamdulillah Diberikan rambut yang indah Yang bagus Engkau ingin apa lagi? Aku ingin sapi Diberikan sapi Didoakan oleh malaikat Barokallahulaka Wabarokafika Alhamdulillah itu sapi Terus beranak pinak Sehingga akhirnya memiliki ladang sendiri Kemudian datanglah malaikat Kepada si buta Engkau ingin apa? Aku ingin sembuh Aku ingin sekali melihat Dunia yang begitu indah Diberikanlah penglihatan Engkau ingin apa lagi? Aku ingin sekali seekor kambing Diberikan kambing Kambing itu beranak pinak Barokallahulaka Wabarokafika Begitu berkahnya kami memiliki ladang sendiri Kemudian malaikat datang lagi Kepada si belang Tapi pelit Belang Tidak mau memberikan hartanya Tidak mau memberikan untaknya Aku musafir Bolehkah aku minta? Oh tidak Ini harta dari warisan Keluarga semuanya Tidak bisa Datang lagi kepada si buta Tidak diberikan juga Sampai akhirnya kepada si buta Si buta yang senantiasa Menyedekahkan hartanya Begitu dermawannya Begitu murah hatinya Alhamdulillah diberikan Kemudian apa doa malaikat? Ini Allah menjaga hartamu Dan Allah riba Terhadap harta yang engkau miliki Subhanallah Artinya apa? Yang pertama yang kita miliki Kita jaga Baik itu anggota tubuh Ni'mat yang Allah berikan Kemudian harta kita Anak kita Kita jaga senantiasa Bersyukur kepada Allah Dengan melakukan Amal baik Dan terus Berlomba-lomba Dalam kebaikan Yang kedua apa? Ada kalimat Tidak ada Tuhan selain Allah Maka jadikan Allah sebagai tujuan kita Sebagai inti dalam hidup kita Apa yang kita lakukan Tujuannya hanya untuk Allah Ikhlas mata-mata untuk Allah Tidak ada dua milik Kemudian apa lagi? Yang ketiga Yuk sama-sama kita istiqomah Istiqomah adalah Walaupun sedikit Tapi senantiasa kita jaga Terus-menerus Rasulullah bersabda Amal yang Allah cintai Sedikit Tapi terus-menerus Senantiasa kita senyum Senantiasa kita Jangan lupa untuk bersedekat Walaupun sedikit Tapi terus-menerus Solat sunnah Dua rokaat Di pagi hari Solat duha Hanya dua rokaat Tapi setiap hari istiqomah Masya Allah Ini yang kita jaga Insya Allah Kemudian apa? Jangan lupa untuk saling Saling nasihat Menasihat di dalam kebenaran Dan menetapi Kesabaran Yuk bersahabat dengan orang soleh Bersahabat dengan orang yang benar Yang mana ketika kita bersahabat Menghadirkan rasa tenang dalam diri kita Sahabatmu yang membuatmu menangis Bukan membuatmu tertawa Terakhir insya Allah Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa Doa adalah sum-sum Intinya ibadah Ubur-ubur di sungai Lihat Hati-hati Kita nyebur dalam maksiat Buah naga di belah empat Semoga bermanfaat Silahkan Ustaz Alhamdulillah Rabbil Alamin Di studio kita hari ini Dipenuhi banyak malaikat Amin Kenapa dipenuhi banyak malaikat? Karena ternyata Jamaah dari toli-toli Baru pulang dari umroh Dia mampir ke studio kita Setelah pulang dari umroh Mampir di studio kita Para malaikat menemani mereka Empat puluh hari di tanah akhirnya Termasuk keluarga Henry Bapak ibu dan adiknya pun Baru pulang dari umroh Doa dari para malaikat Sebagai bantuan Karena ketahuilah Malaikat adalah makhluk Allah Yang tidak durhaka kepadanya Dan bukan hanya doa Para malaikat jadi saksi Buat apa jadi saksi? Sebagai pembelah Buat kita Semoga apapun yang kita lakukan Disaksikan para malaikat Salat sunat Salat sunatnya subuh Salat sunat pajar Memudahkan rezeki Salat sunatnya duhur Didoakan 70.000 malaikat Salat sunatnya asar Diberikan keberkaan Salat sunatnya maghrib Ampunan Salat sunatnya isya Diberikan tambahan Bukan hanya doa Bukan hanya saksi Raih cinta para malaikat Makhluk yang taat kepada Allah Sehingga mendapatkan kecintaan Keridoan Bahkan kebanggaan para malaikat Amin Amin ya Rabbul Alamin Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah ya Allah Demikianlah perjumpaan kita hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita Dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita Dan doa kita juga diijabah oleh Allah SWT Terima kasih banyak buat Novi dan juga Henry Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir disini Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah Yang selalu setiapnya Sekarang Islam itu indah Jangan lupa Besok kita insya Allah akan kembali lagi di jam yang sama Akhirnya saya Fandi mundur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi Taufiqolidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh